selamat menikmati sebuah teks ya kita akan berbicara jauh tentang procedure text hari ini kita langsung ke definisi dan social function dari procedure text ini oke, kalau kita lihat dari definisinya bahwa procedure text ini adalah a text that show a process in order jadi procedure text ini adalah teks yang menunjukkan bagaimana sebuah proses itu berurutan gitu ya sehingga social functionnya itu adalah to describe how something is completely done through a sequence of series jadi untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan dengan complete gitu ya, melalui serangkaian apa instruksi yang berurutan gitu ya, seperti itu itu adalah definisi dan social function dari procedure text selanjutnya yang kedua kita berbicara tentang generic structure atau struktur secara umum yang pertama pada sebuah procedure text itu dicantumkan goalnya atau tujuannya gitu ya disini it is contain the purpose of the text example how to mix spaghetti misalkan ya tadi tapi tidak selalu mesti berupa membuat makanan bisa saja kita misalkan bilang I'm standing here because I want to tell you about how to use the fire extinguisher dan seterusnya dan seterusnya yang kedua setelah penyampaian atau kita menyampaikan goals dari apa yang kita ingin paparkan selanjutnya adalah penyebutan material atau ingredient atau requirements atau tools nah meskipun penyebutan material ingredient requirements atau tools ini tidak selalu harus ada karena ini disesuaikan dengan isi dari procedure text itu sendiri kalau secara apa kontekstual tidak dibutuhkan penyebutan material ingredient requirement atau tools ini itu juga tidak apa-apa ya misalkan ketika kita bilang I am standing here to give you the information about how to use a fire extinguisher tentu kita tidak menyebutkan material atau ingredient atau tools yang dibutuhkan gitu ya terus lanjutnya yang ketiga yang terakhir adalah step atau langkah-langkah nah disini kita mention step yang harus kita lakukan secara sequence atau secara in order gitu ya secara berurutan ini adalah tiga generic structure yang umumnya ada baik yang ketiga kita sekarang membahas tentang language feature sebelumnya ibu ingin I want to remind you that when we talk about one genre so it means that we will talk about three items ketika kita berbicara sebuah genre dari sebuah text maka kita berbicara tiga hal yang pertama adalah social function yang kedua adalah generic structure yang ketiga adalah language feature dan sekarang kita beranjak ke language feature ini language feature atau ciri kebahasaan dari procedure text yang pertama disini adanya penggunaan adverb of sequence atau keterangan urutan kayak misalkan first then gitu ya atau using temporal conjunction kata hubung apa yang menunjukkan mana yang terjadi pertama gitu ya dan seterusnya ini sama aja adverb of sequence dengan temporal conjunction kita akan menemukan kata-kata seperti then next finally gitu ya atau after date dan sebagainya yang kedua disini yaitu menggunakan command atau imperative sentence nah kita kemarin sudah berkenalan atau bersinggungan sedikit dengan command atau imperative sentence ini pada saat kita membahas direct indirect automatically bahwa ketika sebuah procedure text ini menggunakan kata perintah itu sangat bisa kita terima ya kayak misalkan tuangkan atau tuangkan air itu ke dalam misalkan ya kita bisa ngomong pour the water gitu atau misalkan aduk air itu gitu ya stir the water dan sebagainya yang ketiga adanya penggunaan accent verb accent verb adalah verb yang menunjukkan atau mengindikasikan sebuah perbuatan yang dilakukan ini juga berhubungan dengan command atau imperative sentence dimana command atau imperative sentence ini pasti menggunakan kata kerja ya tuang campur aduk dan sebagainya itu adalah beberapa contoh dari accent verb yang digunakan terus yang keempat adanya atau menggunakan simple present tense disini karena procedure text ini adalah apa istilahnya itu instruksi atau instruksi atau perintah maka kita melihat disini kalimat-kalimatnya akan terbentuk dalam bentuk simple present atau untuk kesatu nah question so feel free to contact me ya untuk menghubungi ibu bila kalian memiliki pertanyaan silahkan kalian menghubungi ibu apabila kalian memiliki pertanyaan oke thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati